Selamat datang di berita seputar Arema dan Sepak Bola. Taukah Anda, tepat pada hari ini penjaga gawang andalan Arema FC Teguh Amiruddin genap berusia 28 tahun. Pemain kelahiran Malang 13 Agustus 1993 ini menjadi andalan Arema pada Liga 1 2020. Ia sempat bermain tiga caps sebelum Liga dihentikan dan akhirnya dibatalkan karena pandemi COVID-19 yang tidak terkendali di Indonesia pada saat itu. Pemain jebolan Akademi Arema ini sempat memperkuat beberapa tim sepak bola sebelum akhirnya berlabuh dengan Arema FC. Di antaranya, Teguh pernah memperkuat Perseru Serui, Barito Putra, dan PSTNI. Pada awal karirnya, Teguh Amiruddin bergabung dengan Akademi Arema pada tahun 2006. Teguh pun memperkuat tim Arema usia muda di berbagai jenjang. Pada tahun 2010 hingga 2011, Teguh Amiruddin memperkuat Arema U21. Pada musim 2011 hingga 2012, Teguh Amiruddin sempat dipinjamkan ke Perseka Metro FC dan beberapa klub kecil di Malang. Teguh Amiruddin pun tampil lumayan dengan mencatat 20 kali laga. Pada musim 2012, Teguh Amiruddin pun bermain di tim senior Arema FC. Meski begitu, Teguh Amiruddin tak dimainkan secara reguler dan terpaksa harus kembali dipinjamkan ke Perseru Serui. Teguh Amiruddin pun bermain di divisi utama musim 2013 dan sukses membawa Laskar Bahari menjadi peringkat kedua dan promosi ke Liga Super Indonesia. Penampilan apik Teguh Amiruddin di Perseru Serui membuatnya dipinang oleh Barito Putra pada Liga Super Indonesia 2015. Pada ajang ISC tahun 2016, Teguh Amiruddin menjadi andalan di ajang tersebut, bersama klub berjuluk Laskar Antasari. Namun, belum satu putaran ISCA berlalu, Teguh Amiruddin pindah ke PSTNI. Teguh Amiruddin pun menjadi andalan di PSTNI. Di tahun 2020, Teguh Amiruddin memilih untuk pulang ke kampungnya yaitu Arema FC. Pemain asli malang itu lantas merinci, ada dua faktor utama mengapa memilih pulang kampung di kompetisi Liga 1 2020. Di antaranya adalah faktor keluarga. Pada karir internasional, Teguh Amiruddin sempat menjadi andalan tim NAS U23 pada ajang SEA Games 2015. Teguh Amiruddin pun menjadi keeper andalan Indonesia di SEA Games kala itu. Namun, sejak saat itu, Teguh belum pernah kembali ke tim NAS Indonesia. Teguh Amiruddin merupakan keeper muda belia didikan Arema FC yang mengorbit di tim senior. Pemain dengan tinggi 180 cm itu berposisi sebagai penjaga gawang. Ia merupakan pemain yang memperkuat Arema di awal musim 2020 hingga saat ini. Semoga dengan bertambahnya usia Teguh Amiruddin bisa terus menjadi andalan lini belakang Arema FC. Salam Satu Jiwa